Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya kali ini saya ingin membuat lampu interior mobil inopa ya dengan modal yang sangat murah ini bahan-bahan yang digunakan dengan bahan selanjutnya lampu strip ini dapat digunakan di toko-toko variasi motor ataupun mobil di meter ya ini paling harganya antara Rp11.000-Rp10.000 segantung yang kita gunakan di apalah segitu ini mudah kok ditapetin nggak banyak nih toko-toko terus lagi kabel ini kabel 2 ya kabel 2 terus jenol terus lagi bunting lem alteko terus lagi solder sama yang tembak pertama-tama kita buka dulu lampu silikonnya di lampu strip ini silikonnya kita gunakan lagi nah seperti ini di sistem bagannya itu kita solder sama pertama-tama kita solder dulu ya persis kenyal dan kita bakar aja jangan terlalu banyak guys biar hati dan sekarang kita coba dulu dilapisi kemalah apa kabarnya untuk mempermudah nanti penyelidaraan dari lampu strip itu juga kita kasih sedikit 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 penyelidaraan yang ke lampu stripnya lebih mudah ini kita coba ini kita coba kita sudah menghasilkan kuat ini kita lapisi dengan lem kegari atau bisa disebutkan gulir atau bakar ini untuk melapisi dana perkuatan dari air atau apa bisa silikon yang tadi kita buka itu bisa buka-buka lagi menggunakan lem selamat menikmati kita dekatkan selain ini hasilnya penolong seperti ini guys setelah kita coba ke akibobelnya langsung oke nah ini min flashnya kalau misalkan gak nyala ditambah kebalikannya membasikan menyalah atau gak nyala buah akhirnya alhamdulillah nyala jelas ya nanti kita coba potong untuk menyesuaikan di bagian mana kita mempasang lagi tersesuai kerja nah ini kita bisa potong LED stripnya harus setengah-tengah tengah-tengah sekunding lebih kurang jelas ya ini harus setengah-tengah sekunding yang tersebut soalnya kalau misalkan kita memotongnya eh nggak pas kulingannya itu silap punya gak mau nyala nah apa sih segini-gini seperti ini seperti ini jadi nanti dipotong pas tengah-tengah kalau misalkan kita potong ya nggak mengenai tembakannya itu nanti gak mau nyala lagi ya nah ini sisanya yang tadi yang tadi saya tekan nah ini masuknya ke kabel ACC ya seperti di video yang kebar saya upload saya memang memasang font-off atau switch yang lebih mudah nah nanti kita tinggal nyambungin aja ke kabelnya yang udah tersambung guys kita coba nyala tinggal kita rapihin jadi saya solatip dulu saya solatip nah udah aku udah solatipin ya ini hasilnya guys hasil akhirnya hasil akhirnya seperti ini dia nyambung ke hasil-hasilnya dan memakai switch biar kita bisa hitikan dan nyalakan oke guys nah nanti kedepannya saya ingin memasang juga lampu di bagian apa yang lainnya nanti saya mau warna putih warna putih tapi keadanya warna merah misalnya saya memasang di sini untuk di pintu sampai di bawah untuk kedepannya guys dukung terus channel saya jangan lupa like dan subscribe semoga bermanfaat insyaallah akan saya dapatkan lagi untuk pengajian abis yang lain terima kasih guys gua selalu kemarin-kemarin wabarakatuh terima kasih